Desa Jambayan Kidul Termasuk wilayah dari Kecamatan Margurjo, Kapupaten Mare Ramainya Desa Jambayan Kidul Tidak mau kalah dengan daerah-daerah yang lain Seperti desa atau camatan Itulah Jambayan Kidul Selain itu, di Desa Jambayan Kidul ini terdapat Sebuah makam Makam Pramat atau makam kuno Berupakan salah satu dari wali Yang ada di Kota Pati Yang pada zaman dahulu Ikut menyiarkan agama Islam Yang ada di Kota Pati Khususnya di Pati sebelah barat Satu dengan atau berdekatan dengan wilayah Kabupaten Mertif Desa Jambayan Kidul Adalah salah satu desa Yang masuk dalam wilayah Kecamatan Margurjo, Kabupaten Pati Desa Jambayan Kidul Desa Jambayan Kidul Yang berdekatan dengan Desa Bumi Rejo Dan Wangun Rejo Desa Jambayan Kidul Merupakan daerah Perbatasan antara Kabupaten Pati Desa Jambayan Kidul Desa Jambayan Kidul Anda bisa menjumpai Desa Jambayan Kidul Desa Jambayan Kidul Desa Jambayan Kidul Desa Jambayan Kidul Desa Jambian Kiddul, ternyata di Desa Jambian Kiddul terdapat salah satu makam wali. Beliau adalah penyepar agama Islam di wilayah Kabupaten Pati di sebelah barat Tempohulu atau Jaman Belu. Beliau adalah Kiageng Ngereng. Yang punya nama asli adalah Seh Arum Pati. Ada juga warga yang mengatakan bahwa Kiageng Ngereng. Masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Umurya. Di dalam penyebaran agama Islam. Seh Arum Pati mendapatkan tempat yang cocok untuk penyebaran agama Islam yaitu di Desa Kambian Kiddul. Yang pada waktu itu desa ini belum bernama Jambian Kiddul. Akhirnya pun beliau menetap dan meninggal di Desa Jambian Kiddul. Ini teman-teman makam dari Kiageng Ngereng atau juga Seh Arum Pati. Dengan dikelilingi persawahan sebelah kanan kiri dan belakang makam Anda bisa melihat pemandangan persawahan yang sangat luas dan indah. Untuk itu bagi teman-teman yang ingin berziarah ke Makam Kiageng Ngereng atau Seh Arum Pati. Silahkan teman-teman datang saja di Desa Jambian Kiddul, Kecamatan Margurjo, Kabupaten Pati. Namun jangan lupa setelah Anda nonton video saya, like, share, dan subscribe saya tunggu. Terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dari Seniman Lawas Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!